Berikut ini adalah foto reruntuhan Candi Borobudur ditemukan pertama kali pada tahun 1814, saat Inggris menguasai Jawa, di bawah pimpinan Gubernur General Thomas Stamford Raffley, Tan Jin Singh. Bupati Yogyakarta yang diangkat oleh Sultan Hamengkubuwono III menanggapi minat Raffley akan Candi-Candi peninggalan nenek moyang orang Jawa, Tan Jin Singh mengatakan bahwa salah seorang mandornya pernah mengatakan bahwa di desa Bumi Segoro deket Muntilan, dia melihat sebuah Candi besar. Sebelumnya pada tanggal 3 Agustus tahun 1812, Tan Jin Singh bertamu ke rumah residen Inggris di Yogyakarta, John Crawford yang sedang bersama atasannya, Letnan Gubernur General Thomas Stamford Raffley. Raffley mengungkapkan ketertarikannya pada Candi-Candi peninggalan nenek moyang orang Jawa dan ingin menelitinya. Dia telah melihat Candi perambanan dan akan memerintahkan anak buahnya untuk meneliti dan memugarnya. Raffley langsung tertarik dan meminta Tan Jin Singh pergi ke Bumi Segoro untuk melihat keberadaan Candi tersebut. Kemudian, Tan Jin Singh dan mandornya berangkat naik kereta kuda ke Bumi Segoro. Sesampainya di sana, mereka mengajak warga desa setempat. Sebagai penunjuk jalan, kondisi Candi Borobudur saat pertama kali ditemukan digambarkan sangat menyedihkan. Kerusakan terjadi di hampir seluruh bagian Candi. Sebagian bangunan tertimbun, sebagian lagi sudah disesaki oleh semak belukar. Upaya membersihkan mahakarya wangsa Sailendra tersebut berlangsung selama dua bulan dengan bantuan 200 warga desa. Pemugaran pertama yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda oleh Theodor van Erb sekitar tahun-tahun 1907 sampai tahun 1911. Dan berlanjut pemugarannya tahun-tahun 1973 sampai tahun 1983.